Bismillahirrahmanirrahim Di konten ini tentang ayam impor Jadi setelah kita bahas kemarin soal bagaimana cara mendatangkan ayam impor Atau membeli ayam impor baik secara langsung maupun membeli di penjual ayam impor yang sudah ada di Indonesia Itu sudah kita bahas kemarin, nah itu banyak pertanyaan kepada saya khususnya bagi para pelanggan itu Bertanya bagaimana mas cara membedakan ayam itu yang impor atau yang tidak Nah ini cukup menarik ini untuk kita bahas ya kawan-kawan Karena apa? Karena disini berpotensi menjadi lahan penipuan Itu yang saya tertarik pengen membahas disitu Karena apa? Karena sebenarnya orang beli ayam impor itu tidak tahu pasti yang dibeli itu benar-benar impor atau tidak Bayangkan kita mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit Tentu saja kalau impor rata-rata ya di atas 10 juta ya kawan-kawan Itu kalau benar-benar ayam impor oke lah sepadan ya istilahnya paling tidak Kalau untuk penjual-penjual yang cukup benar-benar ayam impor itu per ekor paling dapatnya 1 sampai 3 juta keuntungan atau marginnya usaha ayam impor itu seperti itu kawan-kawan Karena apa? Karena saya sudah konsultasi sendiri, obrol sendiri dengan kawan saya yang sudah lebih dahulu memulai untuk bisnis ayam impor Itu marginnya seperti itu Dia bilang wah malah penak naik ternak mas Hasilnya lebih besar, lebih mudah dan juga resikonya lebih kecil daripada ayam impor Karena apa? Karena ayam impor beliau itu menanggung kerugian ketika gagal kirim ya kawan-kawan Gagal kirim itu bisa satu dalam proses pengiriman itu terkena razia atau ketangkap ya juga atau karantina Itu ayam pasti dimusnahkan Yang kedua kematian Karena proses pengiriman yang cukup jauh Ayam itu cuma dalam bok melalui kapal dengan proses yang istilahnya tidak begitu terawat di perjalanan ayam itu Kemungkinan mati itu sangat besar Nah kalau ayam mati ini siapa yang mau nanggung? Apakah agen pengiriman? Gak mungkin Dia terima duit beres sudah mau mati mau hidup Itu bukan urusan dia Yang penting dia ngirim dari Thailand ke Indonesia Yang jelas ya penjualnya yang nanggung seperti itu Yang ketiga kerusakan ayam Dengan proses perjalanan yang jauh Ayam tidak dirawat di jalan Itu ayam pasti kurus Stres Kadang malaman Pucet sampai sini gak kepake Itu resikonya itu Untuk usaha ayam impor Nah yang tidak beresiko gimana? Ayam bukan impor tapi dilabel impor Itu tidak beresiko kawan-kawan Dan keuntungannya sangat besar Nah ini yang mau kita kupas ya kawan-kawan Jadi ayam impor Kalau dulu ya Kalau dulu saya ambil masih di bawah ya Tahun 2010 ke bawah Itu kalau ayam Dari peternakan-peternakan besar Ya seperti yang kita bahas kemarin Itu ada sertifikat of pedigree Jadi ada semacam surat Yang dibuat oleh Nah kayak sertifikat itu kawan-kawan Yang dibuat oleh peternaknya Itu menjelaskan Tentang asal-usul ayam Yang kita beli itu Jadi pacaknya mana Induknya mana Kakeknya dari ini 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 garis keturunannya itu Jelas sekali kawan-kawan Seperti itu Itu disertakan ketika kita Membeli ayam Dari peternakan yang besar Itu bisa salah satu Menjadi bukti Bahwa ayam itu Benar-benar impor Yang jadi masalah kan begini Kalau kita Transaksi langsung ke peternak Di Thailand Mungkin jelas itu Pasti ayam impor Tapi ketika kita bosan Atau kita mau jual Ayam ini Ayam yang impor ini Ke orang lain Nah Orang lain kan pasti ada tanda tanya Benar gak ini ayam impor Nah itu bagaimana cara kita membuktikannya Ya salah satunya itu Sertifikat of pedigree itu Garis keturunan Induan-induannya itu Untuk tunjuk dari Oh ini loh Dari peternakan ini Ini hasil ternakan Dari peternakan ini Dulu yang disiplin seperti itu Karunpokpan Itu pasti ada Sertifikat of pedigree nya Seperti itu Tapi untuk saat-saat ini Kayaknya gak ada Dan untuk itu sendiri Lambat laun Banyak yang dipalsukan Kawan-kawan Jadi bukan asli dari Thailand Tapi bikin sendiri Sangat mudah lah Saya juga bisa Istilahnya bikin dari Apa Kertas sertifikat itu Sengarang indah lah Istilahnya Itu gak bisa buat jaminan Ya kawan-kawan Jadi Lambat laun juga Orang gak begitu percaya Dengan itu Yang kedua Mungkin Wingband Nah Wingband ini Yang menjadi Istilahnya Dilematika kita Sebagai Pemain ayam Jadi Wingband Itu bukan Identitas sebagai Ayam impor Ya kawan-kawan Jadi kita sampaikan Di sini Mungkin bagi kawan-kawan Pemula tentunya Kalau yang senior-senior Ya mohon maaf Udah pasti tau lah Wingband itu bukan Identitas sebagai Ayam impor Kawan-kawan Bahkan Kita sendiri ya Mungkin saya Sebagai peternak kecil aja Kita bisa pasang Wingband Cuma di Prabu Farm Tidak di pasang Wingband Kenapa? Karena saya takut Jadi polemik Nanti Bisa berpotensi Menjadi penipuan Karena masih banyak Saudara-saudara kita Yang belum paham Soal Wingband ini Jadi nanti Kalau ayam saya Misalnya Ayam produk Prabu Farm Kita pasang Wingband Oke mungkin pembelinya Paham lah Itu buat Nomor seri aja Misalnya Trah Dari Matador Nomor sekian Nah ini M Nomor berapa Itu cuma untuk Mengingat-ingat ya Kawan-kawan Jadi mudah Untuk mengingat-ingat Biasanya yang dipasang Wingband itu Induan Buat apa? Karena untuk Materi ternak Jadi suatu saat Kita lagi cari Materi ternak Pengen Misalnya Menyilangkan dari Anaan Galaksi Dengan Anaan Matador Nah itu kita cari Karena induan kan Banyak ya Jadi kita cari Cuma wingbandnya aja Mana yang Logonya M Itu pasti Anak Matador Nah disitulah Untuk mengingat-ingat Seperti itu Itu fungsi Wingband ya Kawan-kawan Bukan identitas Sebagai ayam impor Kenapa kok kita Sebagian besar kita Berpikir Wingband Sebagai Identitas ayam impor Ya karena memang Peternak Thailand Itu lebih disiplin Dalam hal Menandai Ayam-ayam mereka Menjaga Genetika Ternak mereka Itu jadi Dipasang wingband Seperti itu Tapi Itu sekarang Tidak bisa jadi patoan Sebagai Pertanda ayam impor Karena apa Wingband itu Beli online Sudah banyak Kawan-kawan Jadi jangan Jangan merasa Kalau Ayam ada wingbandnya Di sayap Itu pasti impor Kalau untuk saat ini Anda bisa beli Wingband itu 15.000 Sampai 35.000 Per piece Jadi Mau Ayam kampung Dipasang itu 15.000 Bisa jadi Level Ayam impor Seperti itu Jadi Wingband Tidak bisa jadi patoan Untuk Identitas Ayam impor Yang ketiga Mungkin Gelang kaki Gelang kaki Ada juga Peternak Thailand Yang pakai gelang kaki Jadi gelang kakinya Hampir seperti Kabel Seperti itu Untuk menanda juga Itu istilahnya Juga penanda Untuk genetik Keturunannya Jadi untuk Mempermudah Mengingat-ingat Cuma itu Ada fungsinya Bukan Sebagai Identitas Label Peternakan Ayam impor Dari Thailand Enggak Itu jual online Juga udah banyak Kawan-kawan Jadi kita mau Pasang label Gelang kaki Seperti itu Juga ada Di online Banyak Itu malah Justru lebih murah Paling gak Sampai 10.000 Jadi kalau Kawan-kawan Beli Dari seorang Penjual Mohon maaf Saya tidak Menyebutkan Siapa-siapa Bahkan disini Motivasi saya Cuma Untuk edukasi Sebagai Apa ya Berbagi ilmu Kepada Kawan-kawan Yang Pingin Mungkin Pingin Baru pingin Beli Ayam impor Tapi belum Paham Bagaimana Menanda Ayam impor Itu yang Sebenarnya Jadi Disitu Motivasi saya Saya tidak Bermaksud Untuk Membuka Apa ya Mungkin Membuka Koreng Atau Membuka Keburukan Orang lain Tidak Insya Allah Tidak Seperti itu Walaupun Mungkin Ada yang Seperti itu Monggo Silahkan Itu sudah Pilihan Hidup Mereka Pilihan Usaha Mereka Tentunya Mereka Juga Siap Untuk Menanggung Resiko Dan Segala Kompensasinya Jadi Kalau Ada yang Mau Main Model Main Tipu-tipu Seperti itu Monggo Silahkan Itu Kompensasinya Anda yang Tanggung Resikonya Anda yang Tanggung Dan Saya Tidak Berhak Untuk Menghakimi Saya Tidak Berhak Untuk Membuka Aib Orang Lain Seperti itu Yang saya Sampaikan Adalah Edukasinya Agar Kawan-kawan Sehobi Tidak Kena Tipu Seperti itu Yang 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 Pertama Certificate Pedigree Yang kedua Wingband Yang ketiga Gelangkaki Yang keempat Cerita Kalau cerita ini Lebih mudah lagi Tiap mulut Bisa bicara Jadi Sejual ini Itulah dari Ayam ini Dari Peternakan Mister ini Itu semua Orang bisa Kawan-kawan Belajar dari Google Aja Tidak Masalah Jadi Kita Ambil Dari Misalnya Mister Yang terkenal Apa Durian Dari Mister Manop Ini Terah Durian Dari Mister Manop Anakan Keberapa Nah Itu Bisa Dipelajari Dari Google Itu Tidak Bisa Tapi Tidak Bisa Juga Untuk Pembuktian Bahwa Itu Ayam Impor Jadi Kawan-kawan Kalau Cuma Ada Penjual Yang Ngoceh Seperti Itu Belum Bisa 100% Untuk Jaminan Bahwasannya Yang dijual Benar-benar Ayam Impor Jadi Terus Bagaimana Mas Kalau Wingband Tidak Bisa Dari Pembuktian Sertifikat Pedigree Bisa Dibikin Sendiri Gelang Kaki Juga Bisa Beli Online Cerita Garis Keturunan Juga Bisa Dipelajari Di Google Terus Apa Yang Bisa Jaminan Nah Ini Saya Pelajari Dulu Jadi Kemarin Saya Juga Bingung Sebenarnya Mau Aduh Ini Mau Bikin Konten Ini Tapi Saya Tidak Bisa Memberi Solusi Sama Saya Mulut Saya Tidak Bisa Dipercaya Jadi Saya Harus Pelajari Dulu Selanya Dimana Jadi Untuk 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 Pembuktian Ayam 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 Apa Ayam Impor Ini Bagaimana Itu Saya Saya Berpikir Keras Sekali Kemarin Karena Sekarang Itu Benar-benar Sangat Sulit Kawan-kawan Jadi Sangat Potensi Untuk Tipu-tipu Ayam Impor Ini Sangat Besar Jadi Apalagi Sekarang Pembeli Istilahnya Kalau Dilabel Impor Sudah Wah Merogoh Kocak Lebih Dalam Seolah Tidak Tidak Masalah Seperti Itu Bahkan Ada Kasus-kasus Penipuan Yang Harga Puluhan Juta Ternyata Ayam Gak Bisa Kepakai Ayam Impor Gak Bisa Kepakai Itu Bagaimana Impor Nggak Milih Asal-asalan Seperti Itu Karena Kemungkinan Besar Memang Bukan Cuma Ayam Lokal Yang Dilabel Impor Jadi Bukan Ayam Impor Bahkan Yang Saya Miris Ada Statement Atau Ucapkan Seperti Ini Ayam Impor Kalah Sama Ayam Lokal Itu Banyak Seperti Itu Seolah-olah Meragukan Kualitas Ayam Impor Itu Tidak Tidak Mesti Lebih Bagus Daripada Ayam Lokal Itu Karena Apa Ya Peran Serta Para Penipu Ini Kawan Mereka Menjual Label Ayam Impor Ternyata Yang Dijual Ayam Biasa Cuma Dengan Label Impor Kalau Impor Yang Mungkin Istilahnya Pertanak Thailand Yang Bagus Ini Bukan Pertanak Yang Kecil Yang Murah Itu Enggak Yang Bagus Itu Saya Rasa Ayam Pasti Ada Sistem Seleksi Jadi Kalau Untuk Beli Impor Saya Sarankan Beli Yang Kisaran Di Atas 15 15 Jutaan Insya Allah Kita Milihnya Dari Pertanak Yang Bagus Nanti Kita Dapat Ayam Yang Kualitas Cukup Bagus Jangan Sampai Kita Buang Biaya Mahal Ambil Resiko Tinggi Ambil Proses Yang Sangat Sulit Sampai Sini Ayam Cuma Jadi Untul Ayam Lokal Itu Jangan Sampai Terus Untuk Itu Bagaimana Mas Ini Solusinya Bagaimana Jangan Cuma Ngomong Aja Mungkin Anda Bilang Demikian Ke Saya Oke Itu Sudah Saya Pelajar Saya Minum Ini Satu Satunya Satu Satunya Yang Bisa Untuk Pembuktian Kalau Kawan Kawan Beli Dari Penjual Impor Lokal Atau Penjual Impor Yang Udah Di Indonesia Ini Tidak Bisa Ditipu Tidak Bisa Dipalsukan Tidak Bisa Ditipu Kecuali Editing Mungkin Editing Bisa Kawan Kawan Minta Dokumen Bisa Foto Bisa Video Ayam Ketika Di Thailand Itu Cara Mudah Ya Kawan Kawan Itu Pasti Jadi Kalau Ayam Impor Video Abarannya Ada Di Indonesia Itu Ya Mungkin Bisa Abar Di Indonesia Cuma Kawan Kawan Minta Saja Abaran Ketika Ayam Masih Di Thailand Karena Rata Rata Penjual Ayam Yang Bagus Di Thailand Juga Mereka Jual Video Kawan Kawan Jadi Di Abar Di Sana Itu Dengan Environment Yang Masih Di Thailand Suasana Thailand Omongannya Obrolannya Juga Thailand Nah Itu Kemungkinan Kemungkinan Besar Pasti Bener Bener Ayam Impor Kawan Di Samping Itu Juga Difoto Orang Thailand Itu Gak Bodoh Kawan Kawan Jadi Mereka Jual Ayam Juga Dari Ski Video Aja Lawannya Itu Pasti Undul Jadi Yang Dijual Itu Bener Bener Kelihatan Super Sekali Itu Memang Settingan Mereka Marketingnya Luar Biasa Jauh Di Atas Kita Di Jamping Itu Foto Juga Mereka Pasti Bikin Foto Di Farm Label Farm Karena Itu Salah Satu Promosi Jadi Ketika Orang Melihat Ayam Itu Mereka Juga Melihat Nama Farm Yang Mereka Punya Jadi Kalau Penjual Ayam Online Atau Penjual Kita Penjual Impor Harusnya Kalau Memang Bener Bener Itu Yang Dijual Ayam Impor Produk Thailand Itu Mereka Harus Simpen Foto Dokumentasi Dari Thailand Seperti Itu Ketika Ada Pembeli Minta Itu Tidak Masalah Kalau Anda Mau Beli Ayam Impor Mintalah Dokumentasi Yang Asli Masih Dari Thailand Ketika Ayam Itu Masih Ada Di Thailand Jadi Ayam Itu Difoto Di Thailand Atau Di Abar Di Thailand Itu Pasti Ada Dokumentasinya Kalau Alasan Ada Alasan Yang Ribet Atau Berbelit Belit Itu Tanda Tanya Saya Tidak Perlu Menjelaskan Pasti Sudah Bisa Berpikir Tidak Mungkin Tidak Ada Dokumentasi Untuk Ayam Impor Jadi Penjual Thailand Itu Jual Ayam Pasti Ada Dokumentasinya Ada Fotonya Dari Sana Ada Video Abarnya Dari Sana Tapi Kalau Penjual Ayam Lokal Sini Jual Ayam Impor Cuma Cerita Anak Dari Mister Impor Seperti Ini Tapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumentasi Foto Atau Video Ketika Ayam Itu Di Thailand Diragukan Kredibilitasnya Oke Kawan Semoga Bisa Dipahami Menginspirasi Dan Juga Bisa Membuka Wawasan Kawan Kawan Sekalian Sehingga Untuk Potensi Ditipu Ketipu Atau Dibohongi Dengan Label Ayam Impor Itu Semakin Bisa Kita Tekan Jadi Marilah Untuk Pembeli Think Smart Kita Harus Berpikir Cerdas Potensi Penipuan Itu Luar Biasa Tapi Kalau Kita Cerdas Insyaallah Aman Tidak Mungkin Ketipu Saran Untuk Penjual Berjualah Dengan Jujur Cari Rezeki Yang Halal Itu Akan Lebih Berkah Dan Bermanfaat Oke Begitu Dulu Kawan-kawan Kalau Ada Salah-salah Kata Kita Mohon Maaf Akhirul Halam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bersi 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 Terima kasih.